Saya ini minta solusi yang anda malah ditekan! Menekan apa? Itu tadi! Itu apa? Ah, Pak Ustadz gimana? Saya serius ini Pak Ustadz! Saya juga serius! Saya anda sebagai... ...cambuk... ...buat saya. Iya Pak Ustadz, tapi bukan itu tetap salah ya? Ya, salah. Tapi ini kelalaian saya. Saya sih harusnya... ...minta sama kusoi, sehaum atau siapalah... ...untuk juga mendata orang-orang di luar ciraus. Kalau mereka sudah mendapatkan zakat fitrah... ...ya mungkin Mas Korow tidak akan mengambilnya darimu sholat. Eh, mungkin kamu susah mencengah apa yang saya maksud ya. Dari tadi kamu nanya-nanya sama Eros terus, Bas. Naksir? Ya enggak lah. Masa saya naksir nenek-nenek. Kamu bukannya kakek-kakek. Tapi kakek-kakek maco. Ya udah, sekarang teruskan ceritanya. Kamu tanya aja langsung ke Ma Eros. Lih, dijawab aja biar saya enggak salah. Ma Eros sama Kang Kemet itu pernah punya hubungan semasa mereka muda. Oh Allah, mantannya Pak Ustadz? Ya, yang saya tahu begitu. Tapi enggak jadi nikah. Kasian. Terus ya? Ya sudah, segitu aja. Karena Pak Ustadz nikah dengan istrinya yang sekarang. Ya, rembut dari saya. Loh, 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 loh. Bukannya sampe yang sudah lupakan itu. Iya, iya, iya. Maaf, Pak Ustadz. Nah, terus ER alias Ma Eros sekarang single, tau. Dari beberapa kali ngobrol dengan Mbak Sekoro. Banyak hal yang membuat mata saya terbuka. Salah satunya, menurut dia, hari Raya Ido Fitri itu seolah hanya menjadi seremonial saja. Pak Ustadz setuju? Ya, sedikit banyaknya, saya menggunakan. Ketupat baju baru itu bagian dari seremonial, itu katanya. Tapi kita tidak boleh melupakan tradisi. Kalau ketupat baju baru itu bagian dari tradisi. Ya, memang bukan suatu keharusan. Ya, itu tidak ubahnya seperti budaya saja. Coba kamu pikir. Ini kalau kita sehari-hari, kita beli baju baru. Itu kan biasa saja. Begitu juga kalau kita jajan ketupat. Atau bikin sendiri ketupatnya, itu biasa saja. Tapi kalau di hari lebaran, itu menjadi berbeda. Kita bisa berbangga, karena baju baru. Sekolah lambang. Kalau kita terlahir lagi, sebagai orang yang punya kepribadian baru. Iman yang baru. Ketaatan baru. Saya yakin Mbak Skoro menyimpan sesuatu dalam dirinya. Mungkin orang lain tidak mengerti. Seperti Tatang. Kang Tatang? Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Ini Tatang ada amplop buat Ibu sama Bapak. Diterima ya. Maaf Pak Tatang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Tatang ada amplop buat Akang-Akan. Diterima ya? Enggak. Terima kasih Pak Tatangnya, Se. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Bapak Waalaikumsalam Tatang ada amplop buat Ibu sama Bapak diterima ya Oh enggak Pak Tatang Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa enggak ada yang mau terima amplop dari Tatang ya Wah Mendingan buat jajan aja Balang-balang Goreng pisang Kopi Mie rebus Telurnya dua Waruk jentin Tatang dengan keadaan sekarang ini Saya suka sedih kalau ingetin itu Tapi dari sanalah muncul kelebihan yang tidak disadari orang lain Sesuatu yang entah bagaimana bisa muncul dalam diri Tatang Itu juga yang saya lihat ada pada diri masku Kamu makin bingung ya Sudah-sudah Tidak usah dipikirkan Tidak usah dipikirkan Atau ketupat masih ada Pak Ustadz mau makan ketupat lagi? Ya mau Lebaran ini kan Yaudah itu saya siapkan dulu ya 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 Waalaikum Waalaikum salam Mana kemet mana Mana Kamat kemet kamat kemet Eh Pak Ustadz Duduk Ya ya Ada apa? Aceng bagaimana nih Pak Ustadz? Ya bagaimana? Aceng itu kan bikin saya malu depan orang banyak Pak Ustadz Memangnya kamu masih punya malu Saya pulang dulu Bas Oh alah Sampean punya rumah tuh Ya ada tuh Bas Saya boleh mampir Ayo wis Boleh Saya mau kamu salah saja Eh Ayo Kalau kamu mau mampir Nanti saya Ayo Ayo Iki serius Iya Ayo Terima kasih ya Le Nanti Sampean ceritakan lagi Tentang ER ya Ayo Kalau kamu larang Aceng Karena kamu takut cium tangan sama Aceng Bisa bagi Ya Allah Pak Ustadz pasti capek sekali Wah Seru juga dong Kalau kamu cium tangan Aceng Hei 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 Hansip Tawa ketiwi kayak ada yang lucu Oh Ustadz Tapi harga diri saya bagaimana nih Kalau saya harus cium tangannya si Goceng coba Ya Tria bagaimana bagaimana Enting itu ibu dirinya Iko Iko saya lihat menghormati entin Karena Iko punya adab dan sopan santung Elizabeth dan William Itu anak kandungnya Almarhum Sain Adeknya Iko juga Seharusnya kamu bersikap seperti itu Pak Ustadz ini bagaimana sih Saya ini minta solusi yang ada malah ditekan Menekan apa Itu tadi Itu apa Hah Ustadz gimana Saya serius ini Pak Ustadz Saya juga serius Yaudah gak jadilah Waalaikumsalam Mau kemana? Delirin saya dulu Ah gak perlu Mimpin begini bagaimana coba Warganya minta solusi yang ada malah ditekan Oh kamu minta solusi dari saya Tidak lucu lah Waalaikumsalam Waalaikumsalam eh Rang sepertinya tidak bisa dielakini Mepisem daughter Dun, gawat ini Dun, biarin aja Rod, saya juga pengen liat Pak RT Dadang cium tangan kengaceng Biasalah, Boy, cium tangan papi Boy Sudah mandi? Fairnya nikah Dede Wilfer Oh, sudah mah, tadi dimandiin sama Tante Emar Liz? Dede Liz, kenapa mah? Sudah mandi juga Oh, sudah juga mah Eh, don't move ya Auntie Maria sebentar aja, what second ya Cik Emar Eh, centin, udah pulang Sudah, Cik, biar saya aja yang taruh di belakang Kalo Cik Emar mau pulang, pulang aja gak apa-apa Oh, yes, yes Baby, kita go home Yes, Mami Second, sama aunt Tintin Auntie Valentino, go home to home dulu ya Terima kasih ya Valentino You're welcome, Auntie Keren ya anak Mami Yaudah, ayo pulang dulu Baran Dekah, Ante pulang dulu ya Iya, Tan. Tengah 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 Terima kasih.